Dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan hakim atau keliruan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bertentangan bahwa dalam putusan Akua Majelis Hakim dalam memutus perkara didasarkan kebenaran Yudis atas perbuatan mati pembedahan kembali jika dikaitkan dengan dali pemohon renjuan kembali yang didasarkan hanya sebatas membahas terkait perbedaan keterangan saksi yang menjelaskan masalah pakaian itu bukan merupakan ruang lingkup pembuktian material perbuatan peninjuan kembali sehingga menurut termohon pendapat pemohon peninjuan kembali tersebut yang menganggap ini sebuah khilafan Majelis Hakim tidak beralasan secara hukum dilanjut Majelis Hakim Pak Sudirman masih kuat untuk duduk kalau tidak kuat boleh istirahat dulu ya walaupun saudara Pak Sudirman tidak di ruang sidang kan ada tim penasihat hukumnya iya dibawa ke ruang kesekatan aja Bu begitu ya termohon jadi pemohon Sudirman ini ada gangguan di tulang belakangnya kita lanjut tanpa keadaan pemohon keberatan Pak Sudara begitu ya dari tim ya silahkan dilanjutkan Pak 8. Majelis Hakim melakukan kekhilafan karena menyatakan perkara aku adalah pembunuhan dan pemberkosaan hanya saksi yang berita acara penyumpahan dalam penyidikannya tidak dilampirkan dalam berkas perkara bahwa alasan pemohon peninjuan kembali tersebut tidak berdasar karena berita acara sumpah terhadap saksi Aib dan saksi Didi Riswanto telah terlampir dalam berkas perkara aku bahwa penuntut umum telah memanggil secara sah dan patut terhadap saksi Aib dan saksi Didi Riswanto tetapi para saksi tersebut tidak hadir di persidangan kemudian penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi Aib dan saksi Didi Riswanto dibacakan di persidangan mengingat keterangan saksi-saksi tersebut pada tahap penyidikan telah dilakukan penyumpahan atas dasar pasal 162 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim telah menawarkan kepada penasihat hukum dan terdakwa terkait permohonan penuntut umum tersebut penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan bahwa dalil pemohon peninjuan kembali tersebut tidak beralasan secara hukum